Kadar gula darah atau glukosa darah klien bisa diketahui dengan melakukan beberapa jenis pemeriksaan Untuk mengetahui apa saja jenis tes gula darah dan juga prosedur di tiap jenisnya, tonton video ini sampai selesai Glukosa merupakan hasil metabolisme karbohidrat yang berfungsi sebagai sumber energi bagi sel-sel tubuh Glukosa darah atau gula darah adalah istilah yang merucut pada kadar glukosa di dalam plasma darah Pengaturan kadar glukosa diatur oleh pankreas Dimana jika kadar glukosa darah rendah, pankreas akan melepaskan hormon glukagon yang merangsang sel-sel liver atau hati Untuk mengubah simpanan gula yaitu glikogen menjadi glukosa Proses ini dinamakan dengan glikogenolisis Nah selanjutnya glukosa tersebut akan dilepaskan ke darah sehingga dapat meningkatkan kadar glukosa di darah Sedangkan jika kadar glukosa darah meningkat akan terjadi proses glikogenesis Dimana pankreas akan melepaskan hormon insulin yang dapat mengubah glukosa di darah yang banyak tadi menjadi glikogen yang akan disimpan di hati atau di otot Terjadinya penyakit diabetes mellitus sangat terkait dengan produksi insulin Pada DM tipe 1, sel beta pankreas mengalami kerusakan sehingga produksi hormon insulin menurun Untuk DM tipe 2, reseptor sel kurang sensitif untuk mengenali hormon insulin Walaupun produksi dan kadar hormon insulin normal Kadar gula darah bisa diperiksa dengan beberapa macam tes Tes yang pertama yaitu tes gula darah puasa atau GDP Tes ini bertujuan untuk mengukur kadar glukosa darah klien dalam kondisi puasa Yaitu ketika tubuh tidak mendapatkan suplai glukosa dari makanan Jadi klien diminta untuk puasa sekitar 8-10 jam dulu Kemudian baru diambil sampel darahnya Biasanya tes ini digunakan sebagai tes pertama untuk mengetahui apakah klien menderita penyakit diabetes mellitus atau tidak Hasil tes gula darah puasa dikatakan normal jika hasilnya kurang dari 100 mg per dl Yaitu sekitar 70-99 mg per dl Jika hasilnya 126 mg per dl atau lebih Klien dikategorikan positif diabetes Sementara jika kadarnya direntang 100-125 mg per dl Dikategorikan pre-diabetes Tes yang kedua yaitu tes toleransi glukosa oral Tes toleransi glukosa oral digunakan untuk memeriksa diabetes tipe 2 dan diabetes gestasional Tes toleransi glukosa oral dilakukan dengan meminta klien berpuasa terlebih dahulu minimal 8 jam Kemudian dilakukan pemeriksaan gula darah puasa Lalu klien diminta minum larutan glukosa 75 gram yang diberikan oleh tenaga kesehatan Untuk tes ini klien belum boleh makan makanan apapun kecuali larutan glukosa tadi 2 jam setelah minum larutan glukosa sampel darah klien kembali diperiksa Bila hasilnya dibawah 140 mg per dl maka masih normal Dikatakan pre-diabetes jika kadarnya 140-199 mg per dl Dan masuk ke kategori diabetes saat kadar glukosa darah lebih dari 200 mg per dl Yang ketiga tes gula darah 2 jam setelah makan atau posperandial Pemeriksaan gula darah puasa dan gula darah 2 jam posperandial Biasanya dilakukan sekalian secara berurutan Jadi klien diminta untuk puasa minimal 8 jam Kemudian diperbolehkan makan seperti biasa Setelah klien makan 2 jam kemudian dilakukan pemeriksaan gula darah 2 jam posperandial Mengapa tesnya harus dilakukan 2 jam setelah makan? Hal ini dilakukan karena kadar gula darah akan mencapai kadar paling tinggi di 2 jam setelah makan Prosedur tes gula darah 2 jam posperandial hampir mirip dengan tes toleransi glukosa oral Awalnya klien diminta puasa dulu baru setelahnya boleh konsumsi glukosa Bedanya untuk tes toleransi glukosa oral Klien hanya boleh minum larutan glukosa 75 gram Sedangkan untuk pemeriksaan 2 jam PP Klien boleh makan seperti biasa Kadar gula darah 2 jam posperandial yang normal Kurang dari 140 mg per dl Masuk ke kategori prediabetes jika nilainya 140-199 mg per dl Dan dikatakan diabetes jika lebih dari 200 mg per dl Tes yang keempat yaitu tes gula darah sewaktu atau GDS Tes ini dilakukan untuk mengukur gula darah di setiap waktu secara acak Tanpa syarat puasa atau makan Klien bisa melakukan tes ini secara mandiri menggunakan glukometer Jika hasilnya lebih dari 200 mg per dl Maka klien dikatakan diabetes Dan yang terakhir tes HbA1c atau Glicated Hemoglobin Test HbA1c adalah zat yang terbentuk karena interaksi glukosa dan hemoglobin Semakin tinggi kadar glukosa darah Maka semakin banyak molekul hemoglobin yang berikatan dengan glukosa Tes ini dilakukan untuk mengetahui kadar gula darah rata-rata selama 2-3 bulan kebelakang Sehingga bisa digunakan untuk menilai kualitas pengendalian DM Karena pemeriksaan HbA1c tidak dipengaruhi oleh makanan, obat, atau olahraga Dan bisa dilakukan kapan saja tanpa persiapan khusus misalnya puasa Nilai HbA1c normal jika di bawah 5,7% Masuk ke kategori prediabetes Direntang 5,7% sampai 6,4% Dan kategori diabetes Bila nilainya di atas 6,5% Nah itu tadi jenis-jenis tes pemeriksaan gula darah Yang bisa dilakukan untuk menegakkan diagnosis diabetes mellitus Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa lagi